Halo BDKers Pemerintahan silih berganti namun legenda Nusa Kambangan sebagai penjara paling mengerikan di tanah air tetap abadi Karena baik pemerintah kolonial Orde Lama, Orde Baru dan presiden-presiden era reformasi Tetap mempertahankan Nusa Kambangan sebagai pulau tertutup yang membuatnya dikenal sebagai pulau penjara Lantas apa saja fakta mengerikan yang terdapat dalam Nusa Kambangan Mari kita bongkar Nusa Kambangan merupakan pulau kecil yang terletak di sebelah selatan Cilacap Memanjang dari barat ke timur sepanjang kurang lebih dari 36 km Dan lebar antara 4 sampai 6 km Dengan luas keseluruhan ada 210 km persegi Nusa Kambangan diculuki sebagai pulau penjara dimulai sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia Namun menurut sejarahnya, pulau Nusa Kambangan sebenarnya sudah angker bahkan sebelum didirikan sel tahanan di sana Penjara pertama dibuat pada tahun 1908 di bagian selatan di pulau ini Sejak itu pembangunan pun terus digalakan di Nusa Kambangan dari tahun ke tahun Hingga saat ini di pulau ini tersedia selusin rumah tahanan yang besar-besar Dan satu sama lain terpisah agak jauh Rumah tahanan ini menjadi tempat untuk narapidana beresiko tinggi Yang dimaksud dengan beresiko tinggi adalah Para narapidana yang dinilai sebagai ancaman terhadap keamanan negara dan keselamatan masyarakat Untuk itu, maka Nusa Kambangan dibangun dengan fasilitas dan keamanan kategori Super Maximum Security Lapa Super Maximum Security menggunakan sistem One Man One Cell Yang berarti satu kamar hanya dihuni oleh satu narapidana Bahkan akses masuk ke dalam blok saja sangat jauh dan terbatas Untuk membuka pintu blok hanya bisa lewat kontrol room yang tak bisa diakses oleh sembarangan pegawai Lapa Super Maximum Security yang ada di pulau Nusa Kambangan Memang hanya diperuntukkan bagi narapidana resiko tinggi Seperti bandar narkoba dan terorisme Dimana sarana dan prasarana di Lapa ini telah menggunakan teknologi terkini Dilengkapi dengan petugas khusus yang terlatih Setiap sudut Lapa juga telah dilengkapi dengan CCTV Dan sensor gerak yang dipantau selama 24 jam setiap hari Selain itu kontak antara petugas dengan narapidana juga sangat minimal Bahkan kunjungan keluarga narapidana hanya dapat dilakukan secara online Dan disertai dengan aturan yang sangat ketat Penggunaan handphone di Lapa ini pun sangat tak dimungkinkan karena tak terdapat ceringan seluler Selain itu setiap dinding di penjara Nusa Kambangan Dikelilingi kawat berduri dan dipantau dengan menara pengawas Setiap harinya patroli dilakukan tanpa henti selama 24 jam Penjagaan senantiasa dilengkapi dengan senjata api menambah kesan mengerikan dari penjara ini Dengan fasilitas keamanan yang super ketat ini Para narapidana yang menghuni Nusa Kambangan tentunya tak mempunyai peluang untuk kabur dari penjara Galaupun ada tahanan yang sangat beruntung bisa berhasil lolos dari penjagaan pengawas Dan bisa keluar dari bangunan lapas Maka mereka akan menghadapi fasilitas keamanan alami yang ada di Pulau Nusa Kambangan Kondisi pulau paling kunjung selatan Jawa Tengah ini Menjadi pulau paling steril di Indonesia Di sini terdapat hutan bakau yang masih sangat asri dan lemah Telat itu di dalam hutan Pulau Nusa Kambangan juga banyak dihuni oleh hewan-hewan buas Seperti macan sampai ular-ular berbisa Ketika kabur dari penjara maka inilah yang akan dihadapi para narapidana Belum lagi letak Pulau Nusa Kambangan yang hanya bisa dijangkau dengan menyeberang menggunakan kapal feri khusus Dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit sampai 20 menit Bisa dibayangkan jika ada narapidana yang mencoba kabur Maka satu-satu cara agar bisa keluar dari Pulau Nusa Kambangan adalah dengan berenang selama berjam-jam Tentunya hal ini sangat mustahil dilakukan bagi orang-orang biasa Namun ternyata ada beberapa orang yang secara ajaib berhasil kabur tanpa jejak dari Nusa Kambangan Informasi lengkapnya juga pernah aku bahas di video ini Ips, kami nantannya nanti ya Simak dulu fakta Nusa Kambangan selanjutnya yang jauh lebih mengerikan Kengerian Pulau Nusa Kambangan sebagai tempat tahanan para napi kelas KK Semakin lengkap dengan adanya tempat-tempat angker di pulau tersebut Tempat angker ini adalah hutan Nusa Kambangan yang membuat siapapun yang masuk ke kawasan tersebut Terancam tersesat dan tak bisa keluar selamanya Selain hutan Nusa Kambangan, duansa mistis juga terjadi di salah satu penjara di Pulau Nusa Kambangan Dimana sering terjadi hal-hal yang menyeramkan Hal ini tak mengerankan karena penjara ini sudah ada sejak zaman kolonial Selain mistis dan penjagaan yang ketat Salah satu alasan mengapa lapas Nusa Kambangan sangat mengerikan Yakni adanya sebuah bukit bernama Nirbaya Bukit Nirbaya yang berada di Pulau Nusa Kambangan itu kerap kali dijadikan tempat eksekusi mati Untuk para tahanan dengan fonis hukuman mati Dari banyaknya spot eksekusi mati di pulau ini Bukit Nirbaya adalah salah satu tempat paling banyak menyaksikan matinya para narapidana Salah satu yang paling terkenal adalah seorang gembong narkoba bernama Freddy Budiman Yang dieksekusi 2016 silam Lapas ini menjadi mimpi terburuk bagi para narapidana Apalagi saat mendengar nama Bukit Nirbaya Narapidana mengejarkan kaki di bukit ini tak akan pernah kembali dengan selamat Banyaknya nyawa yang melayang di bukit ini Membuat energi gaib sangat terasa Banyak pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh siapapun yang sedang berada di bukit tersebut Seperti melihat sosok penampakan makhluk astral dan pengalaman-pengalaman mistis lainnya Orang-orang sekitar sering mendengar suara misterius Yang diasumsikan datang dari para arwah yang tak tenah Selain itu bukit tak berpenghuni ini Juga gelap gelita dan ditutup oleh flora dan fauna liar Yang menambah kesan angkar Nusa Kambangan juga mendapat julukan pulau kematian Karena sangat berperan sebagai pusat eksekusi para narapidana kelas kakak Selain bukit Nirbaya masih banyak lagi tempat-tempat eksekusi di pulau mengerikan ini Salah satunya adalah bekas bangunan lapas glike Yang dikenal sebagai bangunan paling mencekam di Nusa Kambangan Darapidana yang dikenal eksekusi mati di runtuhan lapas glike Adalah rio martil pembunuh berdarah dingin Yang telah menghabiskan nyawa seseorang dengan sebuah martil Kalau tak akan diselenggarakan eksekusi Area ini disterilkan dari siapapun Mengingat di lambah ini ada perkebunan ceruk yang diurus oleh para pekerja Orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan Diperintahkan untuk menjauh dari lapas glike Jadi tak ada yang pernah tahu di mana lokasi persis pelaksanaan eksekusi tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!